Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Setahnya nangis, Iblisnya nangis Apalagi yang sempur cemumin Muminah itu ikut bergoda, ambil air bulu, dia berdoa Menyebut Rasulullah, setah Iblisnya kabur Bahkan dia hadis baik, kalau orang gak bisa bawa suku Itu bukti sedang bikin jinit saya, setah Apalagi sudah denger Allah Nah kembali kepada persolat tahajud Kalau kita ingin mendapatkan tempat terjuji Di sisi Allah, ingin bahagia dunia Dan akhiratnya, fatahajat lihina afilatallam Maka ayo semangat di sayang kita semua Senantiasa Qiyah melainkan Dengan sholat trawek Kalau di bulan Ramadhan, di luar Ramadhan, Qiyah melainkan Atau Tuhan 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 Juga itu Insya Allah saya meyakin banyak di antara Saudara-saudara kita yang terus Ramadhan Bapak di luar Ramadhan Baru-maru Biar ke'umun Atau Tuhan 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 Untuk menungmu Hal min mustahil Jangan di antara hamba-hambaku Yang menangkumu Hal min ta'ib Siapa yang berbawa? Berbawa Jangan di antara hamba-hambaku Jangan di antara hamba-hambaku Jangan di antara hamba-hambaku Sebelum ajar di bang Sebelum ajar di bang Karena kalau kita sudah diakuni Berbagi bursa kita Sebelum ajar di bang Pasti ia akan Influ kolom lima dan bahagia Selamat dunia Selamat akhirat Selamat dari Allah Terima kasih Dan sakitlah Orang-orang yang datang ajarnya Tiba baru kematiannya Dosanya masih banyak Belum dianggung Maka Hal min mustahil Hal min ta'ib Silakan Minta ampun dan berusaha kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kita sebuahnya kan pasti punya keinginan, punya cita-cita, punya niat ini itu Ada dirinya, pada suaminya, pada istrinya, pada anak-anaknya, pada tua-tua yang Menunggah dua Munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya keinginan-keinginan kita Hajat-hajat kita, hajat keluarga kita, hajat anak-anak kita, apapun hajatnya yang baik-baik itu Semoga diinjauan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau doa, ya dikeranginan Doa di saat banyak orang Doa di saat waktu-waktu yang begitu sibuk itu Tidak, tidak apa ya Tidak sahih Tapi kalau itu sujud di gatinginan malam Sujud terakhir di dalam serata hajur Tidak, maka usah Allah Mengarik itu, hajat-hajat itu Dengan penuh kerenangan, sebagainya Dengan perasaan dekat pada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itu, mudah-mudahan para tempat sekalian Kita di Ramadan, di luar Ramadan Kiyamulah ini, terus kita menjalankan Ada bapak-bapak yang sudah sepuluh Ya, hampir setiap malam menubahnya oleh semak tiga Ya, Pak Ayo, segalanya Semak tiga menebak-bapak Saya ingin bapak-bapak aja Ngapain, ternah tiga malam? Ya, tentu Berguna aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah sepuluh-sepul bapak Ayo kita hilangkan Yang namanya Fudhu Fudhu itu pekerjaan batil Fudhu itu pekerjaan sia-sia Ya, apa saja penuhnya Pokoknya sia-sia Tidak ada itu di dalam syariat agama Yang punya kemanfaatan Kalau Tuhan ada kemanfaatan itu hanya ikut saja Ikut, ya Maka Barang siapa yang selalu sering menggunakan waktu Untuk pekerjaan yang sia-sia Tidak ada semua sepuluh-sepul sebagai Fudhu Itu Menunjukkan Kemubadziran dalam amal perbuatannya Ya, sementara keubadzir itu Innal keubadzirina Kamu ikhwanas sayawti Sesungguhnya Kumbadzir itu adalah pekerjaan sia-sia Ini Gunakan waktu mati Untuk berdoa Gunajah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Suratul Qa'l-Qa'l-Qa'l-Qa'l-Qa'l-Qa'l-Qa'l-Qa'l-Qa'l Kalau baca dua kali seperti Pahala Ya Allah, sekarang masalahnya siapa yang pembunuhan, siapa yang pembunuhan, siapa yang pembunuhan, siapa yang pembunuhan, Allah, kalau kita terserah Allah, kita sebagai hamba, kewajibannya berdorong. Para jaman sekalian, nah tadi di awal saya sampaikan ada beberapa pembunuhan-pembunuhan pembunuhan di masjid Tahu Salam ini, barangkali ada di antara orang-orang yang ingin menyampaikan saran-saran dan lain-lain atau bertanya tentang apakah ibadah, silakan. Ya, apa hasilnya kita terima tiap bulan, sedangkan khususnya saya, apakah tiap bulan-tapun, saya suka batu keluarga saya, jadi apakah setiap bulannya lagi kita tetap mengeluarkan pajak penghasilan itu. Sementara ini, kita menurutkan kejamanan. Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam. Barangkali yang kita tanyakan ini ada ikatannya dengan Zahra. Orang yang bayar pajak penghasilan kepada negara, apakah masih wajib bayar zakat? Nah, gitu. Mungkin benar-benar lagi. Jadi, satu sisi kita sebagai warga negara, wajib patuh kepada negara di antara kepatulan keluarga pajak. Di sisi lain, kita sebagai hamba Allah, tetap wajib bayar zakat. Zahra. 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 Z setara dengan 86 gram emas kita punya harta tersimpan bukan harta, harusnya hutan setara dengan 86 gram emas kira-kira berapa? 80 juta ya? atau berapa? saya pakai emas kanan yang kedua, kependirikan harta itu sudah mencapai satu tahun sudah mencapai haul maka zakat itu ada syarat nisof ada syarat haul yang ketiga, syaratnya adalah al-mulkh hartanya sendiri memang menjadi harta iya, harta yang menjadi kepemilikannya tapi kalau tadi harta habis hutan mengharga wajib ada sebagian hartanya berupa kalau mobil, mobil bukan wajib tapi itu bagian dari mana? harta kalau mobil yang masih kredit iya anda wajib tidak wajib kesimpulannya dari pertanyaan ibu tadi bahwa walaupun kita sudah membayar pajak penghasilan maka tetap wajib bayar zakat tetap wajib bayar zakat syaratnya itu hamil yang sempurna yang kedua mencapai di sopnya ukurannya yang ketiga mencapai haulnya kalau tidak ibu milik mempunyai harta 100 juta baru 5 bulan secara fikir belum wajib bayar zakat secara fikir tetapi kalau mempunyai hutan sedekat boleh boleh ya atau romantik ini sesungguhnya sudah hampir setahun harta itu eh di belakang kembara lain maka sisanya secara fikir tidak wajib zakat tetapi ibu termasuk khairah menghindari bayar zakat zakat itu jauh lebih berdosa saya kira bisa dibahit ya nah berkaitan dengan zakat ini saya kaitkan dengan jangka putra maka ayo kita bayar zakat putra karena syafru matoh sempurnakan ibadah Allah kita dengan membayar zakat putra karena yang sebelum keluar keluar sholat idul fitri tapi ya sulit lah kalau bayarnya misalnya besok idul fitri kemudian subuh ibu baru bayar zakat ke panitia zakat ke UPZ Bagusawak itu itu ikan menyuridkan panitia karena harus disalurkan kecuali bapak ibu bayarkan langsung kepada para pustahik yang boleh saya mau bayar zakat uang 1 juta kepada siap habis subuh yang penting lalu dari sini untuk zakatnya jangka putra yang boleh tapi sisi kemanfaatannya atau fungsi dari zakat putra itu boleh jadi yang sama ya karena salah satu tujuan zakat putra dilaksanakan supaya siapapun dia orang Islam itu pada hari raya idul fitri dia senang dan gembira ya senang dan gembira tidak kelamaran bisa bikin keupah bisa bikin apa namanya apa olahan-olahan rendah atau apa lagi itu maksudnya gitu jadi kalau diberikan subuh kapan dia belajar tidak bisa ya kan kapan dia beri baju baru karena anak-anak kan gitu karena anak-anak aja bapak-bapak pun gak ada yang akan pergi baju baru jadi itu cerahkan kalau ada yang lain terima kasih minta maaf minta maaf saya mau menanyakan bagaimana kiat-kiatnya supaya usahapah malam untuk besokan aja ya 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 itu aja pak bapak-ibu sekalian saya perasaan sesama pak haji suratli menjadi imam terawih perdana suku hidup bayangkan dan alhamdulillah sesungguhnya bahwa ayah-ayah punya potensi untuk itu ayo kita contoh yang tua saja jadi imam sholat terawih kira-kira oh belum tua baru 27 tahun beliau selama 72 tahun baru kali ini jadi imam sholat terawih kira-kira belajar awalnya jadwal pertama beliau gak setia tapi beliau mengundang Ustaz Umar yang sholat terawih karena keinginan semua dari keinginan dulu lah dari dihulim raunya semua matanya dulu baru nanti yang takdir orang ikuti kan ada hadis manjaga manjaga siapa yang suruh-suruh bisa nah di rumah kami bekerja ini perlu generasi-generasi ya cuman Bapak-bapak Maju Sholati ini ya ya sudah 70 bulan tahun saya minta oleh Bawak Yuni ini sudah sebenarnya potensi semua bapak-bapak lain-lain ya masuk lari dan cuma ada di atas ini memang beda-beda semangat ada yang mentira yang bentar ngomong-ngomong kebetar akhirnya gak sampai bapak mau duduk lagi ya kita kita dimaksakan sekali kacau balik ya masuk tahu ini sebenarnya banyak apalannya cuman punya suami manjaga dalam api sulit banyak apalannya jadi dites dulu pak lu jadi imam dites dulu termasuk pak tol itu dites itu pakehannya dites dulu apalagi dites dulu pak ini gak langsung dituju pak padi surah ini dites dulu kenapa sebagai takmen versjil harus ikut takut menjawab menentukan imam terfakir itu takut nanti ada pacang berapa angka macam ini udah kita merubah orang kalau saya sudah 69 tahun kurang pasti akan meninggalkan dunia ada pengganti yang lebih baik kian-kian bisa berpahlam yang utama bintang kepada Allah yang pertama kita bisa istikomah itu sesungguhnya hakikatnya hakikat ya pertolongan Allah kekuatan dari Allah kalau kekuatan kita apa ada seberapa tanpa pertolongan Allah Allah minta kepada Allah kemudian ada ikhtiar ada ikhtiar ya apa diantara hakikatnya itu sebenarnya banyak trik-trik menurut teori yang tidak masuk atau apapun yang kalau misalnya siapnya harus tidur tidur sedikit terus tidurnya diantara tapi diantara yang akan menunjukkan banyak sadar akan beri tentang istifat terima diantara Banyak kesalahan kepada Allah Kita ini akan melatih, kita ini akan memadam kepada Allah Maka yusin di sana Allah akan turunkan Seperti turunnya air hujan Atas tanah yang tandus Tanah yang kering Maka kalau tanah itu tandus kering Terus menerus dikasih Hujan, dikasih air Lama-lama akan Sumuh tanah itu akan membutuhi Wa alazidu ku wa ta'ila ku wa tikut Allah akan tambahkan Wala tarawal hujubi Kalau sudah bangun Lanjut Jaga Jangan dosa lagi Jangan kembali ke perbuatan yang Masyaplah Kita-kira-kira Seperti itu Nah hal lain Kerjasama sama istri Kerjasama sama istri Jadi sebelum tidur Dunia atau doa Minta tolong sama Allah Minta tolong sama istri Atau istri minta tolong sama suami Saya sendiri sering ditongin sama istri saya Sudah sepertinya Atau sebagainya Karena kita Hal lainnya pun Pakai Hal lainnya pun Pakai apa Sangat kondisional Dengan keadaan kita Nah itu adalah Apa yang menyembah Surah dia Nah Yang utama itu Kekuatan ke'inan kita Kekuatan ke'inan kita Sungguh-sungguh kegiatan Ke'inan itu Kalau ingin Tandik Tidurnya Jangan Waktu-waktu tahajat Makan malam Malam itu dibagi tiga Ya Dari isah Sampai Yang Sepuluh Sebelah Di waktu Pertama Bolehkah tahajat Habis isah Sebagian boleh Tapi yang namanya tahajat Kan Ada upaya Sungguh-sungguh Artinya apa Boleh jadi Ditidur dulu Kalau orang tidur Apalagi mungkin Menanggi capek itu Membahu bukan mahas Membahu Bukan susah Makan dia tahajat Semangat Sungguh-sungguh Walaupun Makan-makan Dilawan Makan dia bangun Terus orang tahan Tahajat Kemudian Waktu yang di bulan Antara jam 11 Sampai jam 11 Ya Antara jam 11 Sampai jam 11 Maka itu juga Sudah Waktu-waktu Tahajat Dan yang utama itu Sepertiga malam Di akhir Malam Maka Boleh jadi Dua Tiga Sampai Saya sampaikan Bapak-bapak Kalau tidak bisa Bapak-bapak Tiga Ya setidak Kita yang setengah Lupa Masih bisa Tahan Setidak Tidak Yang pada Sampai Haji Waliya Jum'rah Assalamualaikum Itu sesungguh Yautun yang tidak Besar Bagi kita-kita Yang tak lalu Saya Menanggu Pada Sampai Assalamualaikum Itu luar biasa Ya Maka Ada waktu Untuk bisa Salah Setidaknya Dua Tidak Assalamualaikum Wajib Sahab-sahab-sahab-sahab Duh malam Itu menjawab Salah Ya ada Bila bisa Apa itu Maka Assalamualaikum Doa Ya Semoga Keselamatan Kesejahteraan Buat kalian Semua Siapa kalian Yang kita Dikintar Guar-guar kita Masih Wah-wah Itu doa Karena Dekatnya Yang paham Jadi protes Nah Paham dulu Baru protes Jangan Protes dulu Sebentar Tidak paham Ini pahamnya Jadi Assalamualaikum Ternyata Ada manfaatnya Saya yakin Bagi di atas kita Ya Baru setelah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu doa Maka ikat Pijawa Dan Kita yang bambun Juga Penjawab Walau penjawab Bukan kebenaran Karena Kita di rumah Bahadih Masjid Kan Kalau pahamnya Sudah Assalamualaikum Berarti Jangan Yang empat Yang empat Lebih sedikit Dan baca Jangan Apa Kira-kira Kalau Ibu Tahan Jutuh Warahmatullahi Masjid bisa Ya Cuma Nunggu Dulu Masjid Masjid Kompon Soalnya Nunggu Dulu Sudah Aku Misir Misir Dulu Tidak Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama baju tidurnya itu suci Selama baju tidurnya suci Dan disana untuk awrol Secara Fikin boleh Secara Fikin ya Boleh Kalau bajunya tidak ajis Dan bentuk awrol Tapi kalau baju tidurnya ibu itu baju yukensi Loh ibu itu tunggu Saya sarankan ya Yang masih ada suami Jangan ibu tidur sama suami Bajunya rapat-rapat Suami pun apa yang bilang Jadi boleh pakai sedikit sekwilda Tau sekwilda ya Boleh mempati Ini bukan jorong Ini ilmu Kalau ibu tidur ada suami di samping Yang pakai baju tetap semua warna Apa yang digerayang Bukan jorong Semata untuk menampakkan Di sana Kan ada yang salah Dalam taklis seperti itu Padahal itu wajiban Yang tentu atas kesemakatan Anda akan mempati kesemakatan Nah jadi kalau baju itu suci Dan menurutup orang Boleh benar saja Tapi dari sisi adab Adab dan tata kerana Ibu bukan ada Lurah para desa Pakai baju tidur Dianggap sopan atau tidak Nah itu masing-masing Tapi kalau saya sah Asal suci Dan Menutup orang Tanya persoalan lainnya Orang tidur itu kan Tidak tahu Apa yang terjadi Maaf sebagian yang berlaku Mengatakan Liurnya manusia itu najis Lainnya kan liurnya bunuh Maha barang barang Ya Kalau kena liur Ya Apa-apa liur itu Il'ah bahasa Jawa saya itu il'ah ya Itu sahabat mahu Juga najis Maka Karena najis jadi Nggak boleh Kemudian Secara adab Ya Kayak gitu Baju tidur Pakai shorat Kembali lagi Hukum fikir ya Selamat baju tidur itu Suci Tidak kena liur Kemudian Menutup orang Boleh saja Boleh saja Ya Tetapi dari sisi adab Rasanya kok Aksopan Banyak bapak-bapak Ini saya kadang-kadang Masya Allah Shorat hari Pakai kaos oblong Yang Dajilas warnanya Tapi kalau keundangan Oh pakai batin Ini Sebenarnya ada Panilahnya Bapak-Ibu sekali ya Ada panilahnya Saling-saling sampaikan Banyak ada Di antara kita ya Kalau Saya sesat Shoratnya sesat Tapi Adabnya Tidak bagus Adabnya Tidak bagus Ya Allah Maksudnya Baju main bola Sampai baju Soalan disamai Baju larangnya Sampai baju Soalan disamai Apalagi Orang-orang Orang-orang Bajanya Sekali Ayo kita mulai Oh ini kita Soalan itu Hadap Allah Sampai Baju yang bagus Bagu itu Bukan dia dari Allah Ada baju disimpan Yang baik-baik Sementara yang bulu-bulu Buat apa Pakailah baju Karena Rasulullah S.A.W Bantu Akan Baju 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 Kalau masih hidup Kalau nanti Indah-indah Ya Gak manfaat Jadinya Ya Saya kira Itu sudah Waktu surat Bindah Dan kita semua Selatih Tadi Kekuatan Baik Baju Allah Beristikawah Dalam ibadah Dan ibadah Kita diterima Alhamdulillah Subhanahu Wa ta'ala Amin Ya Allah Amin Lebih kurang Ya Allah Mari kita Tersanakan Sholat Isna Atau Sholat Surah Ya Fadillah Fahalanya Allah Akan Kasih Pahala Haji Dan Ubrah Yang Taman 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 Yang Sempurna Yang Sempurna Sempurna Makhdur Jadi Maka Allah Subhanahu Amin Adhan Allah Wa Ya Baik Wa Assalamualaikum Wa Sampai 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!